bagaimana kita bertani atau membudidayakan tanaman-tanaman herbal sobat sehat apa kabar saya berharap anda dalam keadaan sehat walafiat ketemu lagi dengan saya kintoko ya hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya yaitu bagaimana kita bertani atau membudidayakan tanaman-tanaman herbal dan saat ini saya berada di satu kawasan pertanian yang disebut dengan istilahnya bulak gempol ya ini ada di daerah Keloran ya yang sebagian besar kita tahu Keloran itu dari kata Kelor atau salah satu jenis herbal yang banyak manfaatnya mungkin sahabat-sahabat sehat ingin tahu salah satu manfaat dari Kelor ya dia kaya dengan asam-asam amino dan termasuk dari jenis herbal yang kandungan asam aminonya itu sangat tinggi ya enam kali dari daging sehingga dia disebut dengan istilahnya adalah tumbuhan ajaib ya dan di Afrika ya di Afrika tanaman yang kelor ini direkomendasikan oleh WHO untuk asupan bagi ibu-ibu yang sedang hamil karena kecukupan asam amino itu baik tema kita adalah tentang bertanam atau budidaya tentang herbal ya dan kita tahu kalau misalkan kita ketahui ya banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang dari herbal itu bisa dikategorikan dua yang pertama adalah dibudidayakan ya tetapi sebagian besar tumbuh-tumbuhan atau herbal yang dipakai untuk obat tradisional itu masih liar menurut data dari Kementerian Pertanian ya Republik Indonesia itu ada sekitar 50 ya jenis herbal yang sudah bisa dibudidayakan termasuk salah satu adalah misalkan jahe ya kemudian ada temulawak ada kunyit dan seterusnya itu kita sudah paham kemudian dari jenis rempah-rempah ya ada jengkeh ada pala kapulaga dan seterusnya nah itu adalah contoh-contoh herbal yang sudah banyak ya dibudidayakan tetapi ada herbal yang juga masih liar ya dan masyarakat mencarinya itu dengan ya mengesplorasi dia pergi ke misalkan di tengah hutan seperti kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu masih masih luas ya hutan-hutan yang bisa menjadi istilahnya warna farma ya warna farma artinya hutan yang menyediakan plasma sumber daya hayati dari tumbuh-tumbuhan obat gitu baik kita kembali ya Sobat Sehat pembicaraan kita masih terkait dengan budidaya tanaman herbal ya apa yang harus kita persiapkan ya sebetulnya ini hal yang sangat penting dan Sobat Sehat mesti punya harapan bagaimana bisa untuk mengembangkan ya budidaya tanaman herbal ini supaya mampu mendatangkan income generating atau istilahnya meningkatkan ekonomi karena memang herbal ini menurut beberapa praktisi keuntungannya bisa sampai 5000 kali bayangkan ya 5000 kali kalau kita mau untuk membudidayakan herbal terutama herbal yang kebutuhannya itu dalam jumlah yang besar ya nah nanti kita akan bahas apa sih yang harus diperhatikan ketika kita akan membudidayakan herbal karena memang ini boleh jadi menjadi satu sumber mata pencaharian atau kita bisa fokus mengembangkan model bisnis budidaya tanaman obat atau herbal maka jangan kemana-mana kita akan bahas mulai dari yang pertama sampai kita yang terakhir tuntas ya bersama saya Gintoko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih